selamat menikmati dan bertemu kembali dengan kami di cerita kisah nyata misteri nah pemirsa di episode kali ini kami akan menceritakan kisah nyata yang dialami seorang anak muda diikuti sosok mahluk siluman ular setelah berenang di salah satu curu seperti apa ceritanya pemirsa sebelum keceritanya jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang dan inilah ceritanya pemirsa kisah nyata ini kami dapat dari seorang narasumber bernama Puji berusia 19 tahun Puji sendiri berasal dari daerah Cianjur dan beliau melakukan pendakian pendakian ke salah satu gunung di salah satu kota atau kampung Sukabumi namun tempatnya kami tidak akan menyebutkan secara detail dan kejadian ini dan kejadian ini dialami Puji ketika Puji masih duduk di bangku SMA kelas 2 nah pemirsa pada waktu itu Puji dengan pamannya dan juga teman-teman yang lainnya ada sekitar 7 orang melakukan pendakian ke salah satu gunung nah mereka pun singkat cerita berangkat ke gunung tersebut dengan selamat dan tidak ada kendala apapun selama perjalanan menuju ke lokasi atau ke gunung tersebut nah justru di saat mereka menginap satu malam di gunung tersebut mereka pun hari itu sore akan turun dari gunung atau akan pulang pemirsa namun sebelum mereka pulang mereka pun menyempatkan diri dulu untuk mandi di salah satu curug yang memang sangat indah sekali tempatnya lokasinya dan mereka pun sekitar jam 3 sore mereka pun berangkat ke salah satu curug untuk mandi dan mengambil air bersih untuk minum karena rencana mereka turun dari gunung itu sekitar jam 5 sore supaya malam di perjalanan supaya sejuk supaya nyaman pemirsa nah mereka pun termasuk termasuk puji berangkat ke salah satu curug itu untuk melakukan mandi dan dari tempat mereka nge-camp ke curug itu hanya memakan waktu 20 menit karena memang jalanannya cukup terjal untuk menuju ke lokasi curug tersebut sesampai sesampainya di curug mereka pun mereka pun bersiap-siap untuk mandi atau berenang karena memang curug itu sangat besar dan juga di bawah curug itu seperti ada kolam yang lumayan besar juga namun dalam kata mereka nah kalau teman-teman atau orang-orang yang lain mandi di curug tersebut membuka baju dan memakai celana boxer atau celana pendek atau kolor pemirsa nah justru si puji ini kami akan ceritakan dulu pemirsa jadi sifat si puji ini memang orangnya selengean orangnya suka bercanda dan orangnya cukup humoris dan juga nakal pemirsa baik itu dari ucapan ataupun dari perlakuan nah pemirsa kalau teman-teman yang lainnya memakai celana pendek kolor atau boxer justru si puji ini mohon maaf tidak mengenakan selai apapun pemirsa alias tanpa berpakaian atau bercelana pemirsa nah disitu awalnya teman-temannya menertawakan menganggap atau melelucon kalau si puji itu gila pemirsa nah ada juga teman yang lain yang melarang untuk tetap bersikap sopan jangan seperti itu lebih baik pakai celana atau pakai kolor pemirsa namun si puji malah ketawa-ketawa sambil ngeyel karena memang takutnya kalau nanti pakai boxer atau celana pendek takutnya nanti basah karena memang tidak ada lagi celana kolor yang puji bawa nah singkat cerita mereka pun mandi di air terjun tersebut termasuk si puji juga mereka tertawa-tawa bermain air dan lain sebagainya pemirsa nah saat mereka beberapa saat kemudian mandi pemirsa tiba-tiba si puji mengatakan lelucon jadi bahasa indonesianya gini wah menaya aww kalem didil nah jadi kalau bahasa indonesianya wah kalau ada cewek enak kayaknya disini nah itu yang di ucapkan si puji tersebut teman-temannya yang lain pun melarang puji untuk mengatakan atau kata-kata yang tidak sopan namun si puji justru semakin ngeyel dan semakin arogan jadi si puji malah semakin menantang-nantang atau memanggil-manggil cewek pemirsa jadi itu itu becanda sebenarnya pemirsa karena memang di lokasi itu tidak ada pendaki cewek ataupun pendaki lain yang sama-sama berenang atau mandi di turuk tersebut namun si puji itu cuma becanda memanggil-manggil sok lah awwe kadil sok awwe nugelis datang kadil jadi si puji itu memanggil-manggil sok cewek yang cantik datang ke sini nah si puji itu seolah-olah menantang padahal niat dia itu cuma bercanda lelucon dengan teman-teman yang lainnya nah terus si teman yang satunya itu bertanya kepada si puji puji lamun usaya awwe kuman ek di kumaha jadi kalau bahasa indonesianya puji kalau misal ada perempuan kesini mau kamu apain nah si puji menjawab akan saya kencingin nah kata si puji seperti itu sambil ketawa-ketawa pemirsa nah disitu teman-temannya sudah mulai tidak suka dengan celotehan si puji dan langsung teman-teman yang lain mengajak untuk segera menghentikan mandinya dan untuk segera pulang karena memang waktu itu sudah hampir sore nah pemirsa singkat cerita mereka pun menyudahi mandi mereka dan mereka pun naik dari air terjun tersebut atau atau keluar dari area air terjun tersebut nah begitu pun dengan puji pemirsa nah kebetulan si puji itu berjalan di belakang namun kali ini puji sudah memakai busananya lagi memakai bajunya lagi dan juga celananya namun tiba-tiba pemirsa saat mereka berjalan di jalanan setapak meninggalkan lokasi air terjun tersebut si puji mendengar ada suara cewek yang memanggilnya awalnya si puji heran dan berkata kepada teman-temannya jadi kalau bahasa indonesianya ada cewek yang memanggil sama saya itu kata si puji kepada teman-temannya lalu teman-temannya udahlah jangan digubris itu menghalusinasi kamu kata teman-teman yang lainnya nah mereka pun terus berjalan lagi dan anehnya si puji masih tetap mendengar suara cewek yang memanggilnya nah pemirsa dari atas itu dari lokasi atas atau tempat yang tinggi mereka masih bisa ke lokasi curug nah disitu pemirsa si puji melihat ada cewek yang sedang berada di batu di lokasi air terjun tersebut melambaikan tangannya kepada puji seolah memanggil atau menyuruh puji datang nah lalu si puji disitu heran dan berkata lagi kepada teman-temannya coba lihat tuh ada cewek yang memanggil-manggil saya nah teman-teman yang lain justru tidak melihat penampakan si cewek tersebut dan cuma si puji yang melihat penampakan si cewek tersebut lalu mereka pun terus melakukan perjalanan menuju ke kem begitu pun juga si puji dan tidak menggubris dan si puji pun beranggapan kalau itu hanya penglihatan atau halusinasi saja mereka pun sampai ke kem dan langsung beres-beres untuk segera melakukan turun dari gunung atau pulang pemirsa nah pemirsa waktu itu waktu sudah sekitar jam 5 sore mereka pun turun dari gunung dan ternyata cuaca sangat gelap sekali sehingga mereka pun tidak terlalu lancar di perjalanan karena memang suasana gelap sudah mulai gelap dan juga jalanan licin karena habis hujan beberapa hari yang lalu sehingga tidak terlalu lancar di perjalanan sehingga mereka pun kemalaman di perjalanan dan sekitar jam 7 malam pemirsa lagi-lagi si puji mendengar suara panggilan cewek yang sangat nyaring sekali memanggil namanya disitu si puji mulai terobsesi dan mulai memikirkan merasa was-was pemirsa jadi si puji pun merasa was-was karena aneh mendengar lagi suara cewek yang memanggilnya sedangkan selama di pendakian selama di gunung tersebut si puji atau teman-teman yang lainnya tidak bertemu dengan pendaki cewek sama sekali pemirsa nah pemirsa singkat cerita mereka pun sampai dengan selamat ke rumahnya masing-masing dan mereka pun bersyukur tidak ada gangguan apapun tidak ada kendala apapun namun justru setelah pulang atau setelah datang ke rumahnya disitulah si puji mulai mendapatkan teror yang sangat menyeramkan singkat cerita pemirsa jadi ceritanya si puji itu karena memang habis capek pulang dari gunung jadi si puji itu tidur dari jam 9 siang karena memang waktu itu turun dari gunung mereka nyampe ke tempat registrasi itu sekitar jam 1 dini hari pemirsa jadi mereka pun tidur dulu di tempat registrasi atau di posko pemirsa di posko pendaptaran mereka pun tidur sampai pagi dan paginya mereka pulang ke rumahnya nah sesampainya di rumah si puji itu sekitar tidur sekitar jam 9 siang sampai sore tidak ada apa-apa dan malamnya pemirsa di saat si puji tidur lagi sekitar jam 11 malam dimana orang tuanya pun sudah pada tidur disitu pintu rumahnya digedor-gedor oleh seseorang disitu si puji terbangun karena merasa terganggu dan si puji merasa kesal kenapa orang tuanya tidak mendengar ada yang menggedor-gedor pintunya dan si puji pun mencoba untuk membuka pintu tapi ternyata tidak ada apa-apa dan si puji masuk lagi ke dalam kamar untuk meneruskan tidurnya dan lagi-lagi suara gedoran itu ada lagi namun tetap tidak ada penampakan apa-apa tidak ada siapa-siapa yang mengetuk atau menggedor pintunya disaat si puji coba tidur lagi di kamarnya tiba-tiba yang diketuk itu bukan dari pintu depannya pemirsa melainkan dari jendela yang ada di kamarnya tiba-tiba ada yang mengetuk nah si puji disitu mulai merasa cemas mulai merasa heran sebenarnya siapa yang mengetuk-ketuk pintu rumahnya dan juga jendelanya pemirsa nah disitu si puji mencoba bangun dan mencoba mengintip lewat celah jendela dan pemirsa ternyata si puji hanya bisa melihat sosok wanita memakai kebaya merah dan memakai kain rereng jadi kain batik pemirsa bawahnya disitu namun si puji tidak melihat tidak terlihat karena memang celah si jendela itu hanya bisa melihat ke bawah tidak bisa melihat ke arah wajah si sosok yang sedang berdiri di belakang jendela tersebut disitu si puji sangat kaget sekali pemirsa dengan penampakan itu meskipun tidak terlihat wajahnya meskipun si puji yakin itu belum yakin kalau itu adalah sosok makhluk halus jadi si puji tetap ketakutan dan menutup gorden dari jendelanya tersebut dan langsung naik lagi ke tempat tidurnya pemirsa si puji langsung menutup tubuhnya dengan selimut sambil rebahan karena memang si puji sudah merasakan ketakutan pemirsa nah justru saat si puji menutup tubuhnya dengan selimut tiba-tiba si tempat tidurnya itu bergoyang-goyang pemirsa disitu si puji heran si puji tetap menutup tubuhnya dengan selimut begitu juga dengan kepalanya namun si puji merasakan gerah dan sangat panas sekali dan berkeringat lalu si puji mencoba membuka si selimutnya dan ternyata pemirsa si puji sangat kaget sekali disitu sudah duduk sosok cewek yang memang si cewek tersebut yang dilihatnya disaat pulang dari curug dari curug atau si cewek tersebut adalah sosok yang memanggil namanya di salah satu curug tersebut disitu si puji sangat heran sekali dan sangat takut sekali karena melihat si sosok perempuan itu matanya melotot namun yang anehnya pemirsa menurut si puji si puji masih bisa melihat meskipun memang di kamar si puji itu remang-remang katanya jadi wajahnya lehernya dan tangannya itu seperti bersisik warna hijau jadi sisiknya itu warna hijau layaknya seperti sisik ular disitu si puji sangat kaget si puji berteriak-teriak namun tidak keluar suaranya dan mungkin tidak ada yang mendengarnya begitu pun juga dengan orang tuanya tidak mendengar teriakan si puji nah saat itu si perempuan itu berkata kepada si puji aing nges diondang kumane jadi aku sudah diundang sama kamu terus ya aing nges datang kusya rek di kumaha jadi ini saya sudah datang saya mau diapain sama kamu kata si sosok tersebut disitu si puji mulai ingat kalau memang waktu dicuruk si puji menantang-nantang cewek menyuruh datang namun itu si puji cuma bercanda namun ternyata kejadiannya sangat di luar logika dan ternyata ada sosok cewek atau sosok siluman ular tersebut datang menemui si puji dan menantang si puji di dalam kepanikan dan ketakutannya si puji berusaha untuk keluar dari kamar namun ternyata pintu kamarnya pun tidak bisa dibuka kunci pun seolah tidak berfungsi lagi disitu si puji benar-benar bergetar tubuhnya karena rasa takutnya karena memang sosok si perempuan itu sangatlah menyeramkan pemerintah kalau kakinya memang seperti manusia namun keatasnya tubuhnya itu seperti sisik ular pemerintah semuanya matanya merah ada kekuning-kuningan dan tiba-tiba pemirsa lidahnya si sosok siluman ular itu menjulur dan mengenai tubuh si puji disitu si puji pingsan tidak ingat apa-apa lagi dan beliau atau si puji itu sadar di keesokan harinya dimana sudah dikerumuni banyak orang jadi saat si puji sadar orang tuanya si puji termasuk tetangga-tetangganya dan keluarganya semuanya histeris sangat senang karena melihat puji sadar jadi mereka semua senang karena puji ternyata belum meninggal jadi pemirsa kata orang tuanya menurut orang tuanya orang tuanya malam itu terbangun karena mendengar si puji menjerit-jerit lalu orang tuanya masuk ke dalam kamar dan ternyata orang tuanya melihat si puji sudah kejang-kejang mata melotot dan lidahnya menjulur jadi seolah-olah si puji itu sedang ditindih atau dicekik oleh suatu mahluk misalnya disitulah orang tuanya puji pun memanggil orang-orang pintar atau ustad-ustad di daerah tersebut dan ternyata memang si puji itu sedang dibawa ke alam gaib dan kata salah satu ustad tersebut katanya si puji itu akan dijadikan pengantin di salah satu kerajaan gaib atau kerajaan siluman ular dimana ada sosok siluman ular yang menyukai puji dan mencintai puji karena ulah si puji yang memang waktu mandi di air terjun bersikap tidak sopan bersikap selengean dan bersikap bicara tidak beraturan nah itulah pemirsa cerita dari pak ustad yang kata si puji itu akan dijadikan mantu atau pengantin di salah satu kerajaan siluman ular dan dan untungnya si puji masih bisa diselamatkan karena memang di daerah Cianjur itu banyak sekali orang-orang pintar atau banyak sekali ustad-ustad yang ilmunya linui jadi alhamdulillah si puji masih bisa diselamatkan masih bisa diambil dari alam gaib tersebut nah pemirsa setelah si puji sadar dan setelah si puji sehat kembali lalu orang tua dan warga-warga pun menanyakan kronologis kronologis mohon maaf pemirsa kejadian di saat puji melakukan mandi di air terjun tersebut memang puji pun menyadari puji sudah bersikap tidak sopan puji sudah bersikap tidak baik selama mandi di air terjun tersebut nah pemirsa itulah kisah yang dialami narasumber bernama puji nama sebenarnya yang mengalami hal yang benar-benar di luar nalar ambil sisi baiknya dan buang sisi negatifnya pemirsa karena memang dimanapun kita berada kita harus selalu bersikap sopan karena di dunia ini memang bukan cuma kita manusia dan di sekitar kita juga ada makhluk-makhluk yang lainnya masih makhluk Allah SWT jadi utamakan kesopanan utamakan jaga lisan dan ucapan kita nah pemirsa sampai disini dulu kisah yang kami ceritakan yaitu diikuti sosok siluman ular setelah mandi di air terjun jangan lupa pemirsa dukung terus channel kami dengan cara like komen dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang dan buat siapapun yang selalu mendukung channel kami yang menonton video kami kami doakan semoga kalian semua sehat selalu dipanjangkan umurnya dimurahkan rejekinya dilancarkan segala urusannya baik urusan dunia ataupun urusan untuk akhiratnya amin ya Allah ya Rabbul Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati